Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dhani Sukma, membuka kegiatan aksi 5 yang merisikan pembinaan kader pembangunan manusia dan fasilitasi peningkatan kapasitas tim pendamping keluarga tingkat kota. Dhani Sukma menuturkan bahwa ada hal terpenting yang kadang terlupakan, yakni pulak asu orang tua terhadap anaknya. Ini merupakan suatu hal yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup Balita. Sementara itu, Kasudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Pusat, Dwi Wahyu Rianti menerangkan peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 120 orang. Dengan rincian tim pendamping keluarga tingkat kelurahan sebanyak 36 orang, kader pembangunan manusia tingkat kecamatan sebanyak 8 orang, SKPD dari bidang perubahan perilaku, serta dari TPPKK Jakarta Pusat. Tim Kominfoti, Jakarta Pusat mengabarkan.